Kemelut di Majapahit Jelit 34. Yang paling hebat menderita batin sebagai akibat keadaan ini adalah Kipatih Nambi. Sebagai orang tengah dia merasa seperti berdiri di antara duapi. Di dalam lubuk hatinya dia memihak kepada para putri Raja Kertanegara, akan tetapi karena kenyataannya yang menjadi Raja Mojopahit adalah Seng Prabu Jaya Nagaraja Turunan Malayu, maka terpaksa dia harus setia kepada kerajaan, sebagai seorang patih yang berkedudukan tinggi. Dia menjadi serba salah, dia tidak ingin mengkhianati Mojopahit, namun dia pun tidak ingin menentang keturunan Raja Kertanegara. Berkat kepandainya mengambil hati, Seng Resi Mahapati dapat juga mengangkat dirinya sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Oleh Seng Prabu Jaya Nagara yang mengingat akan jasa-jasanya, terutama sekali mengingat akan mendiang lestari, Resi Mahapati dinaikan pangkatnya menjadi pendeta istana, menggantikan pendeta Brahmorejo yang telah meninggal dunia karena tua. Biarpun Resi Mahapati adalah seorang penyembah siwa, Namun kini dia menjadi kepala pendeta dan dialah yang mengatur dan menguasai semua pura-pura dan tempat-tempat sembahyang dan kekuasaannya makin besar saja di kalangan para pendeta, dan juga dalam istana. Hanya satu orang saja selain Seng Prabu yang masih lebih tinggi kekuasaannya daripada dia, yaitu Kipatih Nambi. Malam hari itu amat sunyi. Seperti malam-malam yang lalu selama ini, suasananya amat tegang karena semua penjaga di kerajaan Mojopahit selalu siap dan mengkhawatirkan terjadinya huru-hara. Bukan hanya di Mojopahit, juga di Kauripan dan Daha suasananya selalu tegang karena semua penggawa maklum betapa di tempat mereka itu selalu penuh. Dengan metu-metu dari Mojopahit yang mengikuti gerak-gerik semua penggawa di Kauripan atau di Daha. Hal itu bukanlah hanya dugaan semata. Memang Ibu Suri Sri Indreswari selalu memperingatkan puteranya agar jangan lengah dan jangan melepaskan kedua orang puteri itu dari pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, Seng Prabu selalu memasang metu-metu di luar dan dalam keraton kedua orang saudara tirinya itu. Di Kauripan, yang menjadi kepala dari para penyelidik dan metu-metu adalah Reseh Harimurti, sedangkan di Daha dipimpin oleh Kidur Gaklana. Mereka ini selain menempatkan banyak pengawal untuk memata-matai dua tempat itu dan segala kegiatannya, juga mereka masih dibantu oleh orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian. Enam sosok berkelebat dengan gerakan cepat pada malam hari itu setelah mereka berhasil melewati penjagaan pintu gerbang di Kauripan. Mereka itu terdiri dari empat orang laki-laki setengah tua yang bersikap gagah perkasa, dan dua orang laki-laki muda yang tampan dan gesit gerak-gerik mereka. Mereka berenam menyelinap di belakang sebuah pondok gelap dan berunding sambil berbisik-bisik. Harap Andika berdua hati-hati, kami berempat akan membayangi Andika berdua dari empat jurusan. Kami akan selalu menjaga dan melindungi bisik seorang di antara kakek gagah perkasa yang empat orang itu. Dan setelah berhasil, kita semua berkumpul di sini. Ingat, yang terpenting adalah Andika berdua harus berhasil dan tanpa ketahuan siapapun. Rahasia itu harus kita lindungi dengan nyawa, lima orang itu mengangguk dan seorang di antara dua orang pemuda tampan itu berkata kepada pemuda kedua, Marilah, Dimas, engkau di depan, aku yang melindungimu, pemuda kedua mengangguk dan mereka berdua lalu menyelinap di antara rumah-rumah penduduk, menuju ke istana Rani Kahuripan. Sedangkan empat orang laki-laki, setengah tua itu lalu berpencar, membayangi perjalanan dua orang muda itu dengan hati-hati dan waspada. Siapakah mereka itu dan apa artinya sikap mereka yang penuh rahasia itu? Mereka bernam itu datang dari Lumajang. Mereka adalah utusan pribadi dari Seng Adipati Wirojo di Lumajang. Empat orang laki-laki setengah tua yang dipimpin oleh kakek berkumis tebal itu adalah bekas-bekas senopati Mojo Pahit yang kini menghambakan diri di Lumajang. Kakek berkumis tebal itu adalah Panji Wironagari, sedangkan tiga orang temannya adalah Aroo Jangkung, Panji Samara, dan Aroo Teguh. Dua orang pemuda itu adalah Sulastri yang berpakaian pria dan Raden Turongo atau Raden Kuda Anjampiani, putra dari Mendiang Adipati Rongo Lawe, atau cucu dari Adipati Wirojo di Lumajang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, keris pusaka kolonadah akhirnya terdapat kembali oleh Sulastri yang merampasnya dari saudara kembar Murwendo dan Murwanti yang tewas dalam keributan ketika terjadi pernikahan antara Sulastri dan Joko Handoko. Kemudian Sulastri menyerahkan keris pusaka itu kepada Seng Adipati di Lumajang. Setelah itu dia bersama suaminya, Joko Handoko dan Roro Kartiko tinggal di Kadipatan Puger, di mana Joko Handoko dan Roro Kartiko tinggal di Kadipatan Puger, di mana Joko Handoko dan Roro Kartiko diangkat anak oleh Seng Adipati di Puger, yaitu Seng Prabu Bandar Demto. Ketika berita tentang meninggalnya Seng Prabu Kertareja Sajaya Wardana sampai di Kadipatan Lumajang, berita itu diterima dengan tangis dan perkabungan oleh Adipati Wirojo dan para Senopati yang dahulu menjadi pembantu-pembantu Seng Prabu itu ketika masih menjadi Raden Wijaya. Kemudian, Adipati Wirojo mengambil keputusan untuk menyerahkan keris pusaka Kolonadah kepada keturunan yang dianggapnya sebagai orang yang berhak menjadi Ratu. Mojo Pahit, yaitu Putri Mendiang Seng Prabu Kertareja Sajaya yang lahir dari Permaisuri, Diah Tribuana, yaitu Seng Diah Tribuana Tunggadewi. Tentu saja seluruh tokoh Lumajang yang merasa penasaran dan tidak setuju pula dengan pengangkatan pangeran kalau gemet menjadi Raja Mojo Pahit. Maka Seng Adipati di Lumajang lalu mengutus cucunya sendiri, Putra Mendiang Adipati Ronggolawe, yaitu Raden Turongo atau Kuda Anjampiani, untuk membawa keris pusaka peninggalan ayahnya itu, keris pusaka yang diperuntukkan Calon Raja Besar, untuk menyerahkan keris pusaka itu kepada keturunan langsung dari Seng Prabu dan Mendiang Raja Kertanegara yaitu Seng Diah Ayu Tribuana Tunggadewi yang kini menjadi Rani di Kahuripan. Mengingat bahwa penemu keris pusaka itu adalah Sulastri, dan mengingat pula akan kesaktian wanita perkasa itu, maka Seng Adipati Wirorejo lalu mengiring utusan ke Puger, memanggil Sulastri yang pernah menjadi perwira pengawal hasil sayembara dari Lumajang itu, dan minta bantuannya untuk menemani Raden Turongo ke Kahuripan. Selain Sulastri, juga Seng Adipati menunjuk empat orang pembantunya yang dipercaya, bekas Senopati-Senopati Mojo Pahit yang dikedaya, yaitu Panji Samara, Panji Wironagari, Aroo Jangkung dan Aroo Teguh. Demikianlah, malam hari yang sunyi itu, enam orang dari Lumajang ini memasuki Kahuripan dan dengan hati-hati mereka menuju ke Istana Rani Kahuripan. Mereka terpaksa mengambil jalan malam untuk memasuki tempat itu karena mereka tahu bahwa Kahuripan, seperti juga daerah lain, dijaga ketat dan penuh metu-metu dari Mojo Pahit. Maka, mengunjungi tempat itu di siang hari amatlah berbahaya dan mengingat bahwa Raden Turongo dan Sulastri membawa benda keramat yang amat berharga, maka mereka berlaku hati-hati agar benda itu jangan sampai dilihat orang lain dan dapat dengan selamat disampaikan kepada Rani Kahuripan. Ketika Sulastri dan Raden Turongo sedang menyelinap di antara bayangan-bayangan rumah dan pohon, tiba-tiba Sulastri melihat bayangan berkelebat di sebelah belakang, kanan dan kiri. Dia terkejut. Itulah bayangan orang-orang pandai, pikirnya. Dan mereka telah tiba di dekat Istana Rani di Kahuripan. Karena curiga, Sulastri menggunakan kepandayanya, menyusul Raden Turongo yang berjalan di depan, menyentuh lengan pemuda itu dan memberi isyarat untuk bersembunyi di balik batang pohon yang gelap. S.T.T.T., di Mas Turongo, hati-hati, ada orang membayangi. Biarlah aku memancing mereka semua dan membuat ribut, agar para penjaga di pintu gerbang istana itu tertarik perhatian mereka pula. Setelah semua penjaga lari dan menyerbu ke tempatku, barulah Handika menyelinap masuk. Hati-hati, belum tentu para pengawal istana itu adalah orang-orang yang setia kepada Gusti Putri. Sebaiknya Handika jangan semelarangan mempercaya orang dan menangkap seorang dayang saja, memaksanya agar membawa Handika menghadap sendiri kepada Gusti Putri. Raden Turongo menganggup maklum dan Sulastri berbisik-bisik memberi petunjuk kepada pemuda itu di mana dia harus bersembunyi dan menanti saat dan kesempatan baik untuk menyelingap masuk ke dalam istana tanpa diketahui orang lain. Setelah pemuda itu mengerti dengan jelas dan sudah siap, Sulastri lalu meninggalkan tempat persembunyian itu, dengan sengaja dia melompat ke arah lain, bahkan sengaja pula memperlihatkan diri di bawah sinar penerangan bintang-bintang di angkasa. Dia melihat bayangan dari kanan berkelebat, lalu terdengar bunyi bersuit nyaring, susul menyusul. Sulastri tersenyum, lalu dia mempergunakan kepandainya untuk bergerak cepat sekali, berkelebat beberapa kali di depan gardu penjagaan pintu gerbang istana. Hordah! Siapa itu bentak si penjaga yang bertugas menjaga di depan gardu, sambil melintangkan tombaknya. Akan tetapi, tanpa menjawab Sulastri sudah berlari pergi. Terdengar suara gardu di dalam gardu penjagaan itu dan enam orang penjaga yang tadinya berada di dalam gardu kini keluar semua dengan tombak di tangan dan golok di pinggang. Akan tetapi, Sulastri sudah berlari jauh, sengaja menjauhi pohon di mana Raden Turongo bersembunyi. Darah perkasa itu maklum bahwa ada bayangan yang gerakannya amat cepat kini membayanginya dari dekat. Maka sambil berlari, Sulastri menyambar beberapa buah batu di bawah kakinya, kemudian setelah melihat bahwa selain bayangan yang amat cepat itu di belakangnya itu ada pula bayangan beberapa orang di sebelah kiri, dia lalu menggerakkan tangan sambil membalikan tubuhnya. Beberapa sinar hitam dari batu-batu yang disambitkannya itu menyambar ke arah belakangnya dan ke sebelah kirinya. Aduh terdengar suara orang memekik, tanda bahwa sebuah di antara batu-batu itu mengenai sasarannya. Hai keparat, berhenti kau terdengar bentakan orang dan tahu-tahu ada bayangan berkelebat cepat sekali di susul suara ledakan nyaring. Tar-tar-tar. Sulastri terkejut sekali, cepat dia melempar tubuh ke belakang sambil berjungkir balik dan ketika dia sudah berdiri tegak lagi, dia melihat seorang kakek yang gagah berdiri di depannya. Seorang kakek berusia 60 tahun lebih namun masih nampak gagah, pakaiannya indah, kunis dan jemgotnya terpelihara rapi, tangan kanan memegang sebatang pecut sapi yang panjang dan tangan kirinya memegang kipas bambu bundar, kakek yang dikenalnya karena kakek ini bukan lain adalah Hersi Harimurti yang sakti. Hersi Harimurti memandang tajam dan dia segera mengenal pemuda itu dan teringatlah dia akan penuturan Hersi Mahapati bahwa pemuda ini yang pernah dia tandingi sesungguhnya adalah seorang wanita. Maka dia lalu tertawa, karena dia sudah mendengar pula bahwa wanita perkasa yang menyamar sebagai pemuda ini kabarnya telah menjadi seorang pembantu Adipati Lumajang. Hahaha, kiranya engkau, bocah keparat. Sekarang engkau muncul sebagai mat-mata Lumajang, ya? Haha, sayang sekali, engkau cantik manis dan gagah perkasa, kalau engkau suka menyerah kepadaku, Hmm, aku suka menarikmu menjadi pembantuku dan teman baikku. Bukankah namamu Sulastri dan engkau murid mendiang empusuk paman derangi di puncak Bromo sejak tadi Sulastri sudah memandang dengan sepasang metu yang bernyala-nyala. Inilah musuhnya. Inilah dia orang yang telah membunuh gurunya di Bromo. Dan kini Jahanam ini masih berani menyebut-nyebut nama gurunya yang telah dibunuhnya secara keji. Dendam dan kemarahan yang berkobar di dalam gada Sulastri membuat dia lupakan tugasnya sebagai utusan Lumajang yang harus menemani Raden Turonggor menyerahkan keris pusaka kepada dia Tribwana Tunggu Adewi, Rani Kahuripan. Kini yang nampak di depan metu dan di dalam hatinya hanyalah resi hari murti pembunuh gurunya yang harus dibalasnya, yang harus dibunuhnya. Resi hari murti keparat Jahanam engkau. Engkau telah membunuh guruku secara curang dan licik. Terimalah pembalasanku, keparat Sulastri mencabut kerisnya. Hahaha, sedangkan gurumu sendiri mampus di tanganku, apalagi engkau yang hanya muridnya, dan seorang gadis muda pula. Hahaha, Sulastri, bukankah lebih baik engkau menyerah saja dan bersenang-senang dengan aku? Resi cabul yang jahat Sulastri memaki dan dia sudah meloncat dengan terjangan dasyat menggunakan keris di tangan kanan untuk menusuk ke arah dada seng resi. Hebat bukan main terjangan Sulastri ini, karena kemarahan telah membuat dia buas seperti seekor harimau betina diganggu anaknya. Dia melompat dengan aji kesaktian Turongo Bayu, kecepatannya seperti kilat menyambar dan tahu-tahu dia telah menerjang dan keris itu telah menyambar ke arah dada lawan. Uhersi hari murti mengenal gerakan sakti yang amat berbahaya, maka dia cepat menggerakkan tubuhnya mengelak miring dan kipasnya menyambar dari samping untuk menangkis tusukan keris itu. Wut, plak, wir, uhersi hari murti kini terkejut bukan main. Kipasnya memang berhasil menangkis keris itu, akan tetapi secara cepat bukan main, tangan kiri darah itu sudah menyambar ke arah kepalanya dengan tamparan yang mengandung hawa panas sekali. Memang tamparan ini bukan tamparan biasa dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan, karena darah itu telah mengerahkan ajinya Hastonogo yang berada di tangan kirinya. Tamparan itu ampuh sekali dan biarpun resi hari murti merupakan seorang yang sakti, namun kalau kepalanya sampai terkena tamparan itu, agaknya dia tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Dia pun maklum akan hal ini, maka dia cepat melempar tubuh ke belakang sehingga dia seperti orang terjengkang lalu dia menggelundung ke belakang dan melihat darah itu mendesaknya, dia cepat menggerakkan cambuknya. Tar-tar-tar pecut sapi yang panjang meledak-ledak dan menyambar-nyambar, dan Sulastri terpaksa mengelak dan berusaha untuk menangkap ujung pecut itu. Hersi hari murti menarik kembali pecutnya sambil meloncat berdiri. Mereka berhadapan seperti dua ekor ayam aduan saling menaksir kekuatan lawan, meti mereka menembus kegelapan remang-remang yang hanya diterangi oleh bintang-bintang di langit dan sedikit cahaya penerangan dari samping istana yang dapat mencapai tempat itu. Keduanya tidak mengeluarkan kata-kata, maklum bahwa saat bagi mereka untuk bertempur mati-matian telah tiba. Hersi hari murti maklum bahwa murid dari mendiang empusuk paman derangi ini tentu akan berusaha keras untuk membunuhnya, untuk membalas kematian gurunya itu. Dan dia pun maklum bahwa dia harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk membunuh wanita ini, kalau sekiranya dia tidak mampu menawannya, hal yang dia tahu bukannya mudah. Wanita ini hebat, pikir Hersi hari murti. Sayang kalau cuma dibunuh begitu saja. Memang Hersi ini mempunyai kelemahan, yaitu metu keranjang. Belum pernah dia mendapatkan seorang wanita gagah perkasa seperti darah yang kini berdiri di depannya seperti seekor singa betina ini, dan timbul keinginannya untuk memperoleh darah ini, untuk menawannya dalam keadaan hidup-hidup agar dia dapat mempermainkannya dan dapat melampiaskan gairah keinginannya. Maka diam-diam dia lalu mengerahkan aji kesaktiannya, pandang matanya mencorong seperti matahari mau, mulutnya berkemak kemik membaca mantra, seluruh kekuatan batinnya dikerahkan kepada pandang matanya dan kepada suaranya ketika dia berkata, Sulastri, bocah hayu, berlututlah kau, mengapa kita harus saling bertempur? Kita adalah sahabat baik, aku tidak akan memusuhimu, sayang, berlututlah dan aku akan menyenangkan dirimu, suara itu mengandung bujukan yang luar biasa manisnya, bukan bujukan biasa melainkan bujukan yang didorong oleh aji kesaktian, kekuatan guna-guna. Kepandaian ini didapatnya dari Kidur Gaklana, khusus dipelajarinya untuk menundukkan wanita. Karena resi, Harimurti memang seorang gemblengan seorang pertapa yang memiliki kekuatan batin yang sudah hebat, maka aji guna sakti itu dengan mudah saja dapat diakuasai setelah dia belajar dari temannya, yaitu Kidur Gaklana yang kini juga menjadi anak buah resi maha pati dan diangkat menjadi tangan kanan seng pangeran yang kini telah menjadi raja itu melihat Sulastri neraka hendak. Akan tetapi, betapa kaget dan herannya ketika dia wanita muda itu tersenyum mengejek, dan terdengar berkata, Resi dukun lepus, hentikan badutanmu jahannam sudah terbuka untukmu, dan kau masih membadut. Setelah berkata demikian, gadis itu menerjang lagi, bagaikan seekor burung Garuda menyambar-nyambar dia menerjang resi itu secara bertubi-tubi, dengan keris di tangan kanan dan pukulan Hastonogo di tangan kiri. Resi Harimurti terkejut dan cepat dia mengelak atau menangkis dan mereka bertempur dengan amat seru dan hebatnya. Tubuh mereka sampai lenyap di telan kegelapan remang-remang itu dan yang terdengar hanya bentakan-bentakan mereka dan suara keris di tangan Sulastri bertemu dengan kipas lawan atau suara ledakan-ledakan pecut di tangan resi Harimurti. Sesungguhnya, bukan karena aji kesaktian berupa guna-guna yang dikerahkan resi Harimurti tadi kurang kuat. Andai kata Sulastri masih seperti dulu, mungkin saja dia akan celaka oleh kekuatan guna-guna itu. Tadipun Sulastri sudah merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi lemas ketika sang resi menyerangnya dengan ilmu sihir itu. Akan tetapi, dia cepat mengerahkan aji penolakan yang telah dipelajarinya selama dia berada di Kadipatan Pager. Seng Prabu Bandar Dentot adalah seorang yang ahli dalam hal ilmu-ilmu seperti itu, dan Seng Prabu Bandar Dentot telah mengajarkan ilmu-ilmu ini kepada kedua orang anak angkatnya dan tentu saja Sulastri yang dianggap sebagai mantunya juga menerima pelajaran itu. Karena Sulastri memiliki kekuatan batin yang lebih unggul daripada Joko Handoko dan Roro Kartiko, maka Sulastri dapat lebih dulu menguasai ilmu-ilmu itu sehingga ketika dia diserang oleh resi Harimurti dengan ilmu sihir, dia dapat menolaknya dengan mudah. Pertempuran antara kedua orang sakti ini hebat bukan main. Sulastri mengamuk seperti seekor naga sakti, gerakannya dan terjangannya amat kuat dan mendatangkan angin menyambar-nyambar sehingga daun-daun pohon di sekeliling tempat pertempuran itu bergoyang-goyang. Dia kini menggabungkan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari impusuk paman derangi dengan ilmu-ilmu aneh yang pernah dipelajarinya dari gurunya yang pertama, yaitu Ki Jemberos. Dan selama dipuger, setiap hari dia melatih diri, bukan hanya untuk memimbing Roro Kartiko, akan tetapi terutama sekali untuk mematangkan kepandainya sendiri, untuk memperkuat dirinya karena dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuhnya yang tangguh, diantaranya adalah resi Harimurti ini yang telah membunuh gurunya. Dia sudah mendengar pula akan kematian gurunya yang pertama, yaitu Ki Jemberos yang mati dalam pengeroyokan tiga orang kakek itu, resi Mahapati, resi Harimurti, dan ampu tunjung petak yang tewas sampiyuh bersama Ki Jemberos. Maka, tidak pernah terlupa dalam hati Sulastri untuk sewaktu-waktu menghadapi resi Mahapati, resi Harimurti, dan Sutejo. Kini, ketika dia melaksanakan tugas yang diserahkan oleh Adipati Lumajang kepadanya, secara tak terduga-duga dia telah bertemu dengan resi Harimurti di tempat ini, maka tentu saja kemarahannya berkobar dan dia lupa segala, yang diingatnya hanyalah bahwa resi ini adalah seorang diantara musuh-musuhnya yang harus dia binasakan untuk membalas kematian dua orang gurunya. Resi Harimurti adalah seorang pertapa yang tinggi sekali ilmu kepandainya. Dibandingkan dengan resi Mahapati sendiri, agaknya tingkat kepandainya tidak akan kalah. Akan tetapi, resi ini seperti juga resi Mahapati, telah menjadi hamba dari nafsu-nafsunya sendiri, selalu mengejar kesenangan sehingga kekuatan mereka banyak berkurang. Apalagi, usia mereka juga makin tua dan hal ini tentu saja juga mengurangi daya tahan mereka. Terlalu banyak pelesir dan bersenang-senang membuat mereka lengah dan lalai, membuat mereka malas untuk berlatih sehingga mereka berduapun banyak kehilangan kegesitan mereka. Selain itu, juga tadinya resi Harimurti memandang rendah kepada Sulastri yang dianggap hanya seorang perempuan muda yang betapapun pandainya tidak mungkin dapat menandinginya. Maka, kini setelah Sulastri menyerangnya dengan dasyat, bertubi-tubi dan dengan semangat penuh, dia terkejut sekali dan terdesak hebat. Memang hebat sekali sepak terjang gadis itu. Dia mengamuk, gerakannya makin cepat, setiap tusukan kerisnya dan tamparan tangan kirinya merupakan serangan-serangan maut yang amat dasyat, bahkan sambaran kakinya juga amat berbahaya, selalu tertujuk kepada bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari lawannya. Kini resi Harimurti terpaksa memutar pecutnya lebih gencar dan lebih cepat sehingga senjatanya ini berubah menjadi segulung sinar yang luas, yang melindungi tubuhnya, akan tetapi senjata ini lebih banyak menjadi senjata pelindung diri dan penahan daripada menjadi senjata penyerang. Resi keparat, Mampuslah bentak Sulastri dan dia menerjang dengan lompatan seperti seekor harimau. Cambuk panjang itu memapakinya, meledak dan menyambar ke arah mukanya. Sulastri tidak membatalkan serangannya, tubuhnya masih menerjang, tangan kirinya diangkat menangkis cambuk. Tar cambuk itu meledak, tertangkis tangan kiri dan ujungnya mematuk pundak Sulastri. Beret baju gadis itu robek tertusuk atau terpatuk ujuang cambuk, akan tetapi aji kekebalan terenggiling wasi melindungi kulitnya sehingga ujung cambuk membalik ketika merobek baju dan bertemu dengan kulit pundak yang halus putih itu. Resi harimurti terkejut sekali melihat gadis itu tidak apa-apa terkena hantaman ujung cambuknya, bahkan keris di tangan gadis itu terus meluncur ke arah ulu hatinya. Aih, rak kipasnya menangkis cepat dan tangannya terasa gemetar, kipasnya pecah di tengah-tengah tubuhnya terhuyung ke belakang. Maju uuu. Serbu uuu pekitnya ketika dia melihat lawannya masih mendesak terus, sambil memutar cambuknya melindungi dirinya. Para pengawal yang tadi hanya menonton saja, ketika melihat sengresi terdesak dan mendengar aba-aba itu cepat bergerak maju dengan tombak dan golok mereka, mengeroyok sulastri. Gadis ini marah sekali, keris dan tangannya bergerak, disusul gerakan kakinya menendang. Tendangannya hebat, kakinya dapat menyentuh dagu lawan dan dalam segebrakan saja, seorang pengeroyok roboh tertusuk keris, dua orang roboh terpelanting tersambar pukulan Hastonogo dan dua orang lain terpelanting karena dicium tumit kakinya yang halus namun sekuat baja itu. Akan tetapi, resi hari murti sudah menyerangnya lagi dibantu oleh para anggauta pasukannya dan tentu saja sulastri kini terdesak hebat. Pada saat itu, kepungan ketat itu membuyar dan terdengar teriakan-teriakan keras. Empat orang laki-laki yang gagah perkasa sudah menyerbu masuk membantu sulastri. Mereka ini bukan lain adalah Panji Wironagari, Panji Samara, Aroyo Jangkung, dan Aroyo Teguh. Melihat mereka ini, resi hari murti membentak keras, pemberontak-pemberontak hina. Kalian berani mengacau di sini tidak lekas berlutut dan menyerah Panji Wironagari tertawa lebar, hahaha, resi keparat. Engkau adalah pendatang baru kaki tangan Mahapati, engkau. Adalah penjilat kotor yang hendak mencari kedudukan dengan kecuranganmu. Manusia macam engkau yang baru saja masuk Mojopahit berani mengatakan kami pemberontak? Bederbah, engkau lah yang harus mati sebagai seorang pengacau Mojopahit. Empat orang bekas senopati Mojopahit itu kini mengamuk dengan hebatnya, bahkan mereka berusaha untuk mengeroyok resi hari murti. Akan tetapi, kini semua anak buah resi hari murti yang berada di Kahuripan telah berdatangan, jumlah mereka amat banyak sehingga Sulastri dan empat orang tokoh lumajang itu menjadi kewalahan, menghadapi pengeroyokan yang banyak sekali dan mereka terkepung secara ketat. Sementara itu Raden Turongo atau Kuda Anjampiani telah menyelingap masuk ketika Sulastri mulai bertanding melawan resi hari murti tadi. Munculnya gadis perkasa itu menarik perhatian para penjaga sehingga dengan mudah Raden Turongo meloncat masuk, menyelingap di antara bayang-bayang pohon menuju ke istana Rani Kahuripan. Dia melihat banyak pengawal berlari keluar, maka dia menyelingap melalui pinggir istana, kemudian terus menuju ke belakang melalui taman sari dari istana itu. Di belakang, dia melihat seorang dayang sedang lewat, maka dia meloncat dan tahu-tahu telah berdiri di depan dayang itu. Wanita ini terkejut, akan tetapi sebelum sempat menjerit, Raden Turongo telah menggerakkan tangan mendekat mulut wanita itu, lalu berbisik, manis, harap jangan berteriak. Aku bukanlah penjahat, aku adalah Raden Turongo, cucu Seng Adipati di Lumajang. Aku datang untuk menghadap Gusti Rani, maka harap Kasuka mengantarkan aku menghadap beliau. Lihat di luar terjadi pertempuran. Mereka adalah sahabat-sahabatku, orang-orang Lumajang bertempur dengan mata-mata dari Mojo Pahit. Maka, cepatlah antar aku menghadap wanita dayang itu memandang wajah yang tampan itu. Dia adalah seorang pelayan yang setia, maka tentu saja dia tahu bahwa orang-orang Lumajang adalah pendukung-pendukung yang setia dari Gustinya, maka dia mengangguk. Raden Turongo melepaskan dekapan tangannya, lalu dia mengikuti dayang ini memasuki pintu menuju ke dalam istana dari pintu belakang. Dayang itu membisikkan kepada dayang-dayang lain yang bertugas di dalam. Tak lama kemudian, Raden Turongo dipersilakan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana Rani Kahuripan, yaitu Seng Diah Ayu Tribuan Atungga Dewi telah duduk menanti. Ketika pemuda itu melihat Seng Ratu yang masih muda dan amat cantik jelita dan agung, dia cepat menjatuhkan diri berlutut dan menyembah dengan penuh himat. Terdengar olehnya suara halus Seng Puteri, Apakah Handika datang dari Lumajang? Siapakah Handika dan ada keperluan apakah Mohon menghadap padaku di saat malam begini? Raden Turongo menyembah lagi. Mohon beribu ampun atas kelancangan hamba. Hamba adalah utusan dari Lumajang, hamba bernama Turongo dan hamba adalah cucu dari Seng Adipati di Lumajang. Ahaha? Cucu Seng Adipati di Lumajang? Masih terhitung apakah dengan mendiam paman Ronggolawe beliau adalah ayah hamba? Ohaha! Kalau begitu, majulah mendekat, Turongo, kata Seng Puteri, suaranya terdengar makin ramah dan halus. Raden Turongo lalu merangkak mendekat, lalu duduk bersilah di depan Ratu itu. Sejenak Seng Ratu yang masih muda dan seorang darah itu memandang wajah yang menunduk itu, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, betapa sedih hatiku kalau teringat kepada paman Ronggolawe. Dan Handika adalah putranya. Tahukah Handika betapa dahulu, di waktu aku masih kecil, paman Ronggolawe sering mengajakku bermain-main, bahkan dia yang mengajarku menunggang kuda? Ahaha! Semua itu hanya tinggal kenangan. Turongo, engkau menjadi utusan Seng Adipati di Lumajang? Apakah tugas yang kau bawa? Raden Turongo menyembah. Pertama-tama, hamba menjunjung perintah kakek Adipati untuk menyampaikan sebah sungkemnya dan doa restunya kepada paduka. Terima kasih, sungguh dia seorang tua yang amat baik dan setia, dan kedua kalinya, beliau mengutus hamba untuk menyerahkan sebuah pusaka kepada paduka, yaitu pusaka kolonadah. Seng Putri terkejut dan terbelalak. Keris pusaka kolonadah yang diperebutkan itu? Aku sudah mendengar akan keributan yang terjadi karena keris itu, Turongo. Bukankah itu keris peninggalan ayahmu sendiri? Benar, Gusti, kata Turongo sambil menyerahkan bungkusan kuning yang terisi keris kolonadah kepada Seng Putri. Seng Diah Teribuan Atunggadewi menerima keris itu dengan keraguan, membuka kain kuning itu dan memandang keris pusaka yang bersarung kayu cendana dan terletak di atas pangkuannya itu dengan alis berkerut. Akan tetapi, mengapa diberikan kepadaku? Bukankah Seng Prabu sendiri menghendaki keris ini, dan bukankah keris ini dahulunya milik mendiang ayahmu sehingga sudah sepatutnya kalau Andika yang menjadi ahli warisnya, Turongo Raden Turongo menyembah. Gusti, pusaka ini diciptakan oleh yang empu supamanderangi di Gunung Bromo, khusus untuk calon raja terbesar. Karena itu, setelah pusaka ini terdapat oleh Yang Adipati di Lumajang, beliau menganggap bahwa satu-satunya junjungan yang patut memegangnya adalah paduka, karena padukalah keturunan langsung dari mendiang Seng Prabu Kerta negara dari pihak ibu dan paduka adalah putri permaisuri dari mendiang Seng Prabu Kerta Rajasa. Yang Adipati di Lumajang bersama segenap rakyat Lumajang menyatakan setia kepada paduka, dan hanya mengakui paduka sebagai satu-satunya junjungan di Mojopahit, oleh karena itu pusaka ini hamba persembahkan kepada paduka. Seng putri memejamkan kedua matu yang indah itu penuh keharuan, lalu katanya dengan suara sedih, terima kasih atas kesetiaan semua kaula di Lumajang. Akan tetapi, sesungguhnya aku sendiri tidak menghendaki adanya permusuhan antara saudara sendiri, antara bangsa sendiri. Permusuhan antara bangsa di Mojopahit hanya akan melemahkan negara. Demikian mendiang Rama Prabu selalu memberi nasihat. Oleh karena itu, kepentingan pribadi harus dikesampingkan, dan keperluan untuk negara didahulukan. Raden Turongo tercengang juga mendengar ucapan yang penuh dengan kebijaksanaan itu keluar dari mulut Rani Kahuripan, wanita yang masih muda ini. Ucapan yang sekaligus menghancurkan semua cita-cita para pendukung keturunan Seng Prabu Kertanegara. Harap paduka suka mengampuni hamba. Bukan hamba berani membantah sabda paduka, akan tetapi di Mojopahit, dan di Lumajang terutama, rakyat mendukung paduka yang sepatutnya menjadi raja di Mojopahit, bukan keturunan dari Melayu, Hus, Turongo, jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kita harus ingat bahwa semua yang terjadi adalah kehendak mendiangkan Jeng Rommel Prabu. Yang menentangnya, berarti bukan memerontak terhadap raja yang sekarang, melainkan terhadap mendiangkan Jeng Rommel Prabu. Sudahlah, sampaikan kepada Seng Adipati di Lumajang bahwa pusaka ini ku terima dengan ucapan terima kasih dan akanku simpan sebagai kenang-kenangan dan tanda bakti dan setia dari rakyat Lumajang, akan tetapi sampaikan pula pesanku bahwa mengingat akan mendiangkan Jeng Rommel, hendaknya rakyat tidak akan bertindak terlalu jauh dan tidak akan terjadi perang saudara lagi. Ingat betapa pemberontakan-pemberontakan yang lalu telah menjatuhkan banyak sekali korban di antara saudara dan bangsa sendiri. Kalau hanya untuk aku seorang, untuk memenangkan kedudukan bagiku seorang, untuk memenangkan kedudukan bagiku seorang, harus mengorbankan laksaan jiwa rakyat, aku tidak sudi. Lebih baik aku menjadi kawula biasa saja. Aku akan selalu merasa berdosa, karena demi kedudukankulah maka banyak orang dikorbankan, dan aku tidak menghendaki hal ini terjadi. Pergilah, Turonggo, pulanglah kembali ke Lumajang disertai salamku untuk semua. Raden Turonggo benar-benar terpukau oleh omongan itu dan tidak berani menjawab, lalu menyembah dan mengundurkan diri. Akan tetapi pada saat itu, seorang dayang masuk dengan muka pucat dan melapor bahwa di luar istana terjadi pertempuran hebat. Seng Putri terkejut sekali. Hati-hatilah, Turonggo katanya melihat pemuda itu mundur dengan cepat dan segera berlari-lari melalui jalan belakang dari mana dia datang tadi. Dengan keris pusaka terbungkus kain kuning, Seng Putri lalu masuk dan menutupkan pintu kamarnya. Pertempuran yang terjadi di luar istana itu masih berlangsung dengan hebatnya. Kini, Sulastri seorang diri menghadapi Resi Harimurti, sedangkan empat orang tokoh Lumajang dikeroyok oleh peluhan orang prajurit Mojo Pahit yang menjadi matu-matu dan kaki tangan Resi Harimurti. Mereka ini rata-rata terdiri dari Prajurit-prajurit pilihan yang memiliki kepandayan tinggi, maka empat orang itu harus mengerahkan seluruh kepandayan dan kekuatan mereka. Empat orang senopati itu mengamuk seperti banteng-banteng terluka, dan biarpun tubuh mereka semua sudah menderita luka-luka, namun amukan mereka berhasil merobohkan belasan orang lawan. Sementara itu, Sulastri sudah mengamuk dengan amat hebatnya. Tentu saja kalau diukur tingkat ilmu kepandayan antara Sulastri dan Resi Harimurti, tingkat Seng Resi itu lebih tinggi dan tentu saja lebih matang latihannya. Namun, Seng Resi yang selalu berkecimpung dalam gelombang nafsu, menghambakan diri kepada nafsu-nafsunya sendiri itu, telah menjadi lemah. Dia kalah tenaga, kalah kuat pernapasannya dan kalah cepat gerakannya. Memang dengan gerakan aneh dari ilmu-ilmunya, dia beberapa kali berhasil memecut tubuh Sulastri dengan cambuknya atau menghantam dengan kipasnya. Namun, Aji Tenggiling Wosi yang membuat tubuh darah perkasa itu kebal, melindungi Sulastri sehingga pecutan dan pukulan itu hanya membuat kulitnya lecet dan tubuhnya terpelanting. Dan secepat kilat, setelah terguling, Sulastri setiap kali meloncat bangun kembali dan menyerang lagi dengan makin dasyat. Beberapa kali sudah darah ini berhasil pula mendaratkan pukulan Hastonogo dengan tangan kirinya. Hersi Harimurti juga melindungi tubuhnya dengan aji kekebalan, namun hantaman-hantaman yang mengandung tenaga sakti itu membuat dia terengah-engah dan getaran hebat dari pukulan itu seolah-olah merontokkan isi dada dan perutnya. Hersi Harimurti merasa penasaran sekali. Masa dia, seorang pertapa yang amat terkenal dan ditakuti banyak tokoh, kini menghadapi seorang darah muda saja sampai ratusan jurus belum juga mampu mengalahkannya. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara bentakan nyaring dan cambuknya meledak-ledak di angkasa, lalu ujung cambuk itu menyambar ke bawah dengan kecepatan kilat. Sulastri maklum bahwa kalau dia tidak nekat, akan sukarlah baginya untuk mengalahkan Sengresi ini, maka dia tidak memperdulikan sambaran cambuk itu, melainkan membarengi serangan lawan untuk menubruk ke depan dengan keris di tangan kanan menusuk lambung dan tangan kirinya menghantam ke arah kepala Sengresi. Brett Sulastri terpeke kaget. Tidak sangka sama sekali dia bahwa Sengresi akan menggunakan kecurangan seperti itu. Kiranya ujung cambuk tadi tidak menyerang tubuhnya melainkan menyerang bajunya dan merobek bajunya bagian depan sehingga dadanya terbuka dan menjadi telanjang sehingga nampak sepasang bukit dadanya. Sementara itu, Sengresi terbelalak kagum dan tersenyum menyeringai, cambuknya digerakan dan tahu-tahu cambuk itu telah menyerang ke arah pakaian Sulastri bagian bawah. Darah itu tadi terkejut dan tentu saja membatalkan serangannya, kini sibuk hendak menutupi dadanya. Akan tetapi dia melihat cambuk yang menyambar ke bawah, maka tangan kirinya menangkap ujung pecut itu dan dipegangnya kuat-kuat, lalu dia melangkah maju, tanpa mempedulikan dadanya yang terbuka dan kerisnya sudah menusuk dengan kuatnya. Rak kipas yang menangkis amat kuatnya itu bertemu dengan keris dan kipas itu patah, keris di tangan Sulastri pun patah. Sulastri membuang gagang kerisnya dan tangan kanannya memukul. Namun Seng Resi telah siap dan dia menangkap pergelangan kanan gadis itu, lalu menariknya sampai tubuh Sulastri menubruk tubuhnya. Kini tangan Sulastri yang kiri masih memegang ujung cambuk dan tangannya yang kanan sudah dipegang lawan yang menariknya sehingga dadanya yang terbuka itu merapat ke dada Seng Resi. Hahaha, manis, lebih baik kau bersenang-senang dengan aku. Merasa betapa tubuh yang muda dan mulus itu merapat ke dadanya, seketika bangkitlah nafsu dan gairah di hati Seng Resi. Dia sudah merasa menang, tangan kanan gadis itu telah ditangkapnya dan tangan kiri Sulastri pun sedang memegang ujung cambuknya. Dan dada yang terbuka itu, bau kewanitaan yang begitu dekat dengan dia, semua ini membangkitkan nafsu berahinya dan membuat Seng Resi lengah. Dia tidak tahu bahwa tangan kiri Sulastri telah melepaskan ujung cambuk dan kini tangan kiri itu, dengan pengerahan aji kesaktian khas Tono Go sepenuhnya, bergerak seperti kilat, menghantam ke arah dadanya di bawah tulang iga. Hek sepasang metu Seng Resi terbelalak, tubuhnya terhuyung ke belakang dan otomatis pegangannya terlepas, lalu kedua tangan mendekap dada yang terpukul. Karena tadi dia muknafsu berahinya yang bangkit, maka dia menjadi lengah dan aji kekebalannya untuk sementara punah. Tentu saja pukulan khas Tono Go yang amat ampuh itu tidak dapat tertahan oleh tubuhnya yang sudah mulai tua tanpa dilindungi aji kekebalannya, maka pukulan itu biarpun di luarnya tidak melukai kulit, namun getaran hawa sakti yang dibawa pukulan itu telah meremukan segala yang berada di rongga dadanya, termasuk jantungnya. Aunggah jerit terakhir resi hari Murti terdengar mengerikan sekali, tubuhnya roboh dan untuk yang terakhir kali, dia masih mampu mengerakkan cambuknya sehingga terdengar bunyi tarnyaring sekali. Seperti lenyapnya bunyi itu, lenyap pula nyawanya dan meninggalkan tubuhnya yang sudah terkapar menjadi sesosok mayat mati. Sulastri cepat membungkuk, menanggalkan baju dari seorang mayat prajurit dan memakai baju itu untuk menutupi ketelanjangan dadanya, kemudian dia mengamuk lagi membantu empat orang tokoh lumajang-jang sudah mulai lelah dan menderita luka-luka. Amukan Sulastri ini membuat kepungan membuyar, akan tetapi seperti rombongan semut para prajurit sudah mengeroyuknya pula. Pada saat itu muncul Raden Turonggo yang tanpa banyak cakap lagi telah terjun ke dalam medan pertempuran membantu teman-temannya yang dikeroyok. Melihat pemuda ini, Panji Wironagari bertanya, bagaimana, Raden sudah beres? Sudah, paman jawab Turonggo sambil menendang roboh seorang pengeroyok yang menusukan tombaknya dari kanan dan yang dapat dialakannya. Dia merampas tombak itu dan mengamuk dengan hebat. Raden, cepat lari kata Panji Wironagari. Cepat pulang memberi laporan, biar kami yang menahan mereka. Akan tetapi, paman Raden Turonggo membantah. Mana mungkin dia melarikan diri dan meninggalkan empat orang itu bersama Sulastri dalam kepungan musuh dan terancam bahaya maut. Raden, ingat, ini tugas. Dan saya yang memimpin. Saya perintahkan engkau untuk pergi secepatnya. Dan ini Sulastri yang harus melindungimu. Melihat Raden Turonggo meragu, tiga orang tokoh lumajang lainnya juga membujuk sambil mereka terus mengamuk. Akhirnya Sulastri yang mendengar ini semua mengerti bahwa memang sebaiknya demikian. Marilah, Dimas Turonggo katanya dan tanpa menanti jawaban, dia menyambar tangan pemuda itu dan diajaknya melompat jauh, merobohkan orang-orang yang berusaha menghadang dan mereka lalu melarikan diri di dalam kegelapan malam. Empat orang bekas senoapati mojo pahit itu mengamuk terus, menghadang dan mencegah mereka untuk mengejar Turonggo dan Sulastri. Keributan itu segera terdengar oleh para penjaga dan kini makin banyaklah prajurit yang datang mengeroyok. Empat orang bekas senoapati mojo pahit itu mengamuk sampai titik darah terakhir, akan tetapi akhirnya mereka itu roboh seorang demi seorang, roboh dan tewas di bawah keroyokan banyak senjata sehingga tubuh mereka hancur lebur, kematian seorang prajurit yang gagah berani. Betapa banyaknya manusia-manusia yang beratak gagah berani harus tewas secara sia-sia seperti empat orang tokoh lumajang ini. Betapa nyawa manusia menjadi tidak berharga kalau sudah dicengkeram oleh permusuhan dan dipermainkan oleh semangat bermusuhan dan saling membunuh demi apa yang biasa dinamakan perjuangan, demi negara, demi bangsa, demi kerajaan dan demi apapun yang dianggapnya sebagai perbuatan mulia. Mati dalam perang dalam usaha bunuh-membunuh di antara manusia, oleh kita yang menamakan diri sebagai manusia-manusia beradab, dinamakan dengan sebutan muluk, yaitu mati sebagai kusuma bangsa, mati gagah perkasa, mati mulia, mati sebagai pahlawan dan sebagainya. Kalau berhasil membunuh lawan sebanyaknya, lupa bahwa lawan itu pun manusia juga seperti kita, maka seng pahlawan dipuja-puja. Kalau dia yang tewas dalam perang itu, juga namanya dipuja-puja dan disanjung-sanjung. Dia yang banyak membunuh sesama manusia dianggap pahlawan. Mengapa kita yang merasa beradab dan berkebudayaan menjadi sekejam ini? Mengapa sejak kecil kita dilolohi kepalsuan dan kebohongan ini? Sehingga tertanam di dalam benak kita bahwa dalam bunuh-membunuh sesama manusia dalam perang itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan dan dipuja-puja? Mengapa kita menanamkan benih kejahatan ini ke dalam anak-anak kita sehingga setiap orang manusia ingin sekali menjadi seorang pahlawan yang akhirnya nanti menjadi pembunuh banyak manusia atau juga terbunuh?